Assalamualaikum, selamat datang di channel Kibagus Purwas. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kehebatan ajian Kulu Sung Sang. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral, alangkah baiknya Anda klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sunan Gunung Jati memiliki banyak guru dalam menuntut ilmu agama Islam. Sunan Gunung Jati yang dibesarkan di Tanah Arab memiliki banyak guru dalam menimba ilmu di sana. Namun, bukan hanya di Tanah Arab saja Sunan Gunung Jati dalam belajar ilmu agama Islam. Sunan Gunung Jati juga menuntut ilmu pada seorang wali sepuh di Tanah Jawa yaitu Sunan Ampel. Selain dikenal sangat alim, Sunan Ampel juga dikenal dengan karomah dan juga kesaktiannya. Salah satu kesaktian yang dimiliki Sunan Kalijaga, ada satu ajian yang sangat masyur hingga saat ini. Ajian yang diciptakan Sunan Ampel dikenal dengan nama ajian Kulu Sung Sang. Kulu Sung Sang diciptakan dan diwariskan oleh Sunan Ampel untuk bisa mengalahkan Panglima Jin di Pulau Jawa. Kulu Sung Sang diambil dari ayat satu surat al-ikhlas yang kemudian dilanjutkan dengan dua dalam bahasa Jawa. Ajian Kulu Sung Sang merupakan ajian khusus yang bisa dikategorikan sebagai hijib. Hanya saja formatnya, dalam bahasa Jawa, Kulu Sung Sang ini lahir ketika zaman wali Somo saat itu pengaruh hal-hal yang bersifat daib sangat kental di masyarakat Jawa. Kejadian tepatnya yaitu di daerah Jawa Timur, dulu makhluk halus sangat diagung-agungkan hingga seolah-olah manusia di bawah kendali para jin. Akhirnya terjadilah berbagai macam bentuk pemujaan yang dilakukan masyarakat kepada makhluk halus. Karena begitu takutnya dengan pengaruh gaib ini, kemudian muncullah salah satu tokoh dari wali Somo. Ada yang meriwayatkan wali tersebut adalah Sunan Ampel yang merupakan wali sepuh guru dari Sunan Gunung Jati. Sunan Bonang dikatakan mewarisi ajian Kulu Sung Sang dari ayahnya Sunan Ampel. Kulu Sung Sang diciptakan Sunan Ampel bermaksud menghentikan semualah para makhluk halus dan juga para jin jahat. Singkat cerita, terjadilah peperangan antara Sunan Ampel dengan Panglima Jin yang menguasai Tanah Jawa. Dengan menggunakan ajian Kulu Sung Sang pertarungan dahsyat antara Panglima Jin dengan Sunan Ampel terjadi, Panglima Jin yang menguasai banget ilmu gedeb yang bisa membuat pertarungan dengan Sunan Ampel berjalan begitu senit dan begitu lama. Hingga dengan menggunakan ajian Kulu Sung Sang, akhirnya Sunan Ampel berhasil membuat Panglima Jin tidak berdaya. Ajian Kulu Sung Sang yang digunakan oleh Sunan Ampel adalah berlandaskan kepada keesaan Tuhan yang terdapat dalam Surat Al-Ikhlas. Kemudian dibuatlah semacam perjanjian antara Panglima Jin dan Sunan Ampel yang intinya bila ada orang membaca potongan Kulu atau Surat Al-Ikhlas. Maka para jin dan kawan-kawannya di Tanah Jawa harus segeran menghentikan seluruh aktivitasnya dalam mengganggu orang tersebut. Maka sejak saat itulah Kulu Sung Sang dikenal sebagai ilmu yang efektif untuk mengusir jin dan makhluk halus khususnya di Tanah Jawa. Nah, jadi itulah kisah tentang kehabatan ajian Kulu Sung Sang. Semoga bermanfaat. Saya Kibagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.